Selamat malam, Mirsa. Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Partai Garuda mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor DPP Partai Garuda di Jakarta Pusat pada hari Jumat tadi. Keumum Partai Garuda, Ahmad Rida Sabana mengatakan dukungan yang diberikan partainya kepada Prabowo tanpa syarat. Pantauan di lokasi, jajaran Partai Gerindra terlihat menyambangi kantor DPP Garuda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Tampak Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kemudian, Ketua Raksi Gerindra Rani Mauliani dan sejumlah jajaran datang mengenakan pakaian bernuansa coklat serta putih khas Partai Gerindra. Gedatangan elit Partai Gerindra ini langsung disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Rida Sabana. Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Kusnaidi, dan para jajarannya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Sulis Dianing menyebut pihaknya telah memutuskan arah dukungan politik dalam Pilpres 2024. Dukungan tersebut telah ditetapkan dalam rapat pleno DPP dan tertuang dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Garuda. Sulis Dianing menerangkan pertimbangan Partai Garuda mendukung Pablo Subianto sebagai capres. Pertama, sosok Prabowo masuk dalam kriteria pemimpin masa depan yang dibutuhkan di Indonesia. Kedua, setelah mendengar aspirasi seluruh kader dan pengurus Partai Garuda di seluruh Indonesia. Ketua, ketemuan hari ini adalah perumahan tindak lanjut dari pertemuan pertama kami ditemukan antara Partai Garuda dan Republik Indonesia dengan jajaran DPP Partai Garuda. Dan itu di bulan akhir bulan Juni setinggalnya terlalu kebualan Juni. Dan diskusi yang panjang hari itu ini adalah tindak lanjut. Seperti disampaikan oleh Pak Sekjen Gerindra tadi bahwa dalam waktu dekat ini sudah memasuki masa pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Saudara-saudara sekalian, seperti halnya partai politik di Republik ini, Partai Garuda adalah salah satu partai peserta pemilu di 2012. Artinya kami sudah mempunyai suara sak di pemilu lalu. Amanah undang-undang mewajibkan dan harus memberikan gunungan kepada bakal calon Presiden di pemilu mendatangnya. Dan pemilu mendatang ke Ragi 2024. Terkait dengan hal tersebut, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan diskusi panjang berserta kader seluruh Indonesia dan juga masukan-masukan, akhirnya Partai Garuda sudah menentukan sikap. Dan kami meyakini adalah ini keputusan yang sangat tepat, bahwa Partai Garda Republik Indonesia memberikan gunungan penuh tanpa syarat kepada Bapak-Bapak. Jadi, langkah selanjutnya tentunya kami akan bekerja keras di seluruh penjuru Indonesia, karena akhir berserta seluruh kader-kader kita, sebagai catatan Pak Sekian, sebenarnya kalau bicara tercatat kader kita di kapel itu, di periode 2019 itu terbanyak salah satu yang terbanyak mendaftar. Jadi, kita tinggal menggerakkan gunungnya. Jadi, sah tercatat di kapel itu kader kita termasuk nomor dua terbanyak dari seluruh partai ada di 2019. Dan kali ini ada perubahan sedikit lah. Karena ada persaingan yang luar biasa mungkin. Tapi tetap kita akan terus menguatkan, artinya roda partai akan kita jerangkan dalam konteks memenangkan Bapak Haji Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2018. Jadi, sekaligus, sebagai langkah konflik, kami juga sudah sebetulnya perakutan rapat pleno DPP, dan kami sudah mengeluarkan SK teranggal 20 Agustus lalu, SK DPP Partai Gada Republik Indonesia terkait dengan keputusan DPP terhadap dukungan bakal cawan Presiden Republik Indonesia untuk pemilih 2024 di tahun yang akan datang. Dan ini akan kami selahkan, SK sekaligus surat saya harus menemukan pada DPP Partai Gerindra dari DPP Partai Gada Republik Indonesia sebagai bukti konkret bahwa dukungan ini adalah bukti penuh. Kita akan mengerakkan seluruh roda pantai yang ada. Kita akan meminta seluruh carik kita seluruh Indonesia untuk bergerak seiring dengan mengejar suara calon Presiden kita. dan ini adalah dukungan sekali lagi tanpa syarat dari Pantai Gada Republik Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!